Intro Hai Sobat Kepoin Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara Like, Share and Subscribe channel Kepoin Islam Ovisial Simak video sampai akhir Dan semoga bermanfaat bagi kita semua And let's begin Ummu Aiman adalah seorang budak berkulit hitam Yang berasal dari Habshi, Ethiopia, Afrika Ummu Aiman yang memiliki nama asli Barkah binti Ta'labah itu adalah seorang wanita Yang menjadi ibu susuan Rasulullah S.A.W. sewaktu masih bayi Kisah Ummu Aiman pada mulanya Adalah seorang hamba sahaya Yang akan diberikan kepada Rasulullah Oleh ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib Sebelum meninggal pada saat Rasulullah masih berada dalam kandungan Ummu Aiman mengasuh Rasulullah Dari saat masih bayi hingga tumbuh dewasa Lalu Rasulullah memerdekakan Ummu Aiman Ketika Rasulullah telah menikah dengan Khadijah Berikut kisah Ummu Aiman Merawat Rasulullah S.A.W. Nama aslinya adalah Barkah binti Sa'labah Ia seorang pelayan yang berkhidmat Kepada Abdullah dan Aminah Ayah dan ibu Rasulullah S.A.W. Suatu saat Aminah dirundung rasa rindu Kepada mendiang suaminya Maka dia pun melakukan perjalanan Ke Yasrib Dengan membawa Muhammad kecil Dan ditemani Barkah Di perjalanan pulang Aminah jatuh sakit dan wafat di Abu'ah Di balik duka Rasulullah Yang sudah kehilangan kedua orang tuanya Allah menaikkan derajat Barkah Yang tadinya seorang pelayan Menjadi ibu untuk manusia termulia Kakek Rasulullah S.A.W. Abdul Muttalib juga sangat mempercayai Barkah Dan sering mewasiati Barkah Untuk tidak lalai menjaga Rasulullah Allah telah memberi keistimewaan Kepada Barkah Ketika berhijrah Ummu Aiman berjalan kaki Dalam keadaan berpuasa Dan tidak membawa bekal Ketika sampai di Rauha Tepat saat matahari terbenam Dan beliau merasa kehausan Tiba-tiba mendengar gemercik Yang cukup keras dari atas kepalanya Lalu beliau mengangkat kepalanya Dan melihat ada timba Yang menjulir dari langit Dengan tali timba berwarna putih Beliau meminum darinya Hingga hilang rasa hausnya Dan sejak saat itu Allah menghilangkan rasa haus Dan lapar sepanjang hidupnya Masya Allah Tak lama setelah Rasulullah S.A.W menikahi Khadijah Barakah dibebaskan Dan ia kemudian dinikahi Oleh Ubaid bin Haris Al-Khazraji Kemudian dari rahimnya Lahirlah Aiman Sejak saat itu Barakah pun mendapat Panggilan Ummu Aiman Sepeninggal Ubaid Ia dipersunting oleh Zaid bin Harisah Dan dikaruniai Seorang anak lagi Bernama Usama Begitu cintanya Rasulullah Dengan Ummu Aiman Sampai Rasulullah S.A.W bersabda Ummu Aiman adalah Ibu keduaku Hadis riwayat muslim Pembebasannya oleh Rasulullah S.A.W Setelah Ummu Aiman Dimerdekakan oleh Rasulullah Kemudian ia menikah Dengan seorang yang bernama Ubaid bin Haris Salah satu sahabat Rasulullah Dari pernikahannya Itu lahirlah Seorang anak Yang mereka namai Aiman Rasulullah S.A.W Sangat menghormati Ummu Aiman Sebagaimana Rasulullah Menghormati ibunya Bahkan Rasulullah Memanggil Ummu Aiman Dengan panggilan Dan pernah mengatakan bahwa Ummu Aiman adalah Anggota keluarga bagi Rasulullah Yang masih tersisa sekaligus Seorang ibu bagi Rasulullah Setelah wafatnya Ibu Rasulullah Sebagai seorang ibu Susuan Rasulullah Ummu Aiman termasuk dari Salah satu para sahabat Rasulullah yang pertama Masuk Islam Atau disebut dengan As-Sahabikul Awalun Dari empat puluh sahabat Ummu Aiman Berada di urutan ke enam Wanita yang hebat Meskipun secara biologis Ummu Aiman adalah Seorang perempuan Yang sudah masuk usia Namun semangatnya Tidak pudar demi Untuk turut Serta membantu Rasulullah Melawan para Pembangkang Rasulullah Bahkan dalam Perang Khaybar Semua perang Atau kaum Muslim Dengan Yahudi Dari Bani Nadir Yang dipimpin oleh Haris bin Abu Zainab Pada tahun 629 Masihi Yang berlokasi 150 km Dari Madinah Ummu Aiman Turut Menyertai Rasulullah Ummu Aiman Berusaha Semampunya Membantu Yaitu dengan Cara memberi Minum pasukan Yang kehausan Mengobati Pasukan yang Terluka Bahkan Ummu Aiman Juga turut Serta menembakkan Panah ke arah Musuh Kaum Muslimin Sungguh Seorang perempuan Yang luar biasa Meskipun Disadari Bahwa dirinya Adalah seorang Perempuan Ummu Aiman Senantiasa Ingin bergabung Bersama Dengan para Pahlawan Yang lainnya Dalam Memerangi Musuh-musuh Allah SWT Selain Pemberani Ummu Aiman Juga seorang Perempuan Yang memiliki Sifat Terpuji Saat Rasulullah Wafat Ummu Aiman Merasa Sangat Sedih Dan Kehilangan Ummu Aiman Wafat Pada masa Kepemimpinan Khalifah Usman Bin Affan Tepatnya Setelah 20 hari Wafatnya Khalifah Umar Rasulullah Sallallahu Aiman Pernah Mengatakan Bahawa Ummu Aiman Adalah Salah Satu Dari Wanita Penghuni Surga Subhanallah Keteladanan Ummu Aiman Menjadi Pilar Yang patut Dicontoh Untuk Setiap Muslimah Semoga Kita Semua Senantiasa Istiqamah Dalam Menjaga Keimanan Selayaknya Ummu Aiman Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bis Salah Sull Talkulan Biser Azul � adai Tek Matip ��� Matip Matip Sipping Ot Matip Bat Matip Jut Matip have met Sub indo by broth3rmax